Bagaimana tata kelolaan batak ini bisa menarik buat kaum milenial. Ini salah satu bentuk adat batak ini tetap terlestari. Terima kasih yang bisa kami sampaikan. Kami juga sebagai organisasi batak, tentunya kami juga punya kewajiban dan tugas juga untuk adat budaya batak ini juga tetap bisa terlestarikan dan tetap bisa kita wariskan ke generasi budak. Jadi kami siap bersinergi dengan LAPB dan batas yang terbahkan ke semua organisasi-organisasi batak lainnya. Jadi di mata saya, di pemikiran saya tidak ada perpecahan di orang batak. Yang ada hanya perkembangan dengan pertumbuhnya organisasi ke organisasi lain. Itu adalah dinamika yang biasa dalam organisasi. Hanya masyarakat saja yang kita minta kan apabila ada tumbuh organisasi-organisasi yang sejenis itu bukan perpecahan. Karena kalau masyarakat yang menganggap itu menjadi sebuah perpecahan, itu akan menjadi mengkotak-kotakkan kita. Tetapi itu sebuah dinamika yang menjadikan sebuah kekayaan bagi kita, yang kalau kita bersatu saya rasa sangat luar biasa. Terima kasih. Horas mencual-cual. Terima kasih Pak Lampo. Bapak-Ibu Saudara yang saya hormati. Sesungguhnya saya akan menimpulkan apa yang kita diskusikan. Tetapi oleh Ketua Batak Setter mengatakan, biarlah dirumuskan dulu sebentar, kurang lebih setengah jam, nanti pukul 16 tim perumus yang dikomandani oleh Pak Johannes Barbon sudah akan menyusun ini sebentar lagi. Kita bersama-sama nanti di sini pukul 16. Barat. Barat. Terima kasih.